Halo warganet, dikutip dari suara.com, kabar bahagia datang dari Siti Nurhaliza atas kelahiran anak keduanya. Diva asal negeri jiran Malaysia ini membagikan kebahagiaannya melalui akun Instagram pribadinya. Melahirkan di usia kepala 4, profil Siti Nurhaliza pun menarik perhatian. Ya, anak kedua dari Dato Siti Nurhaliza dan Dato Sri Khalid Muhammad lahir pada hari ketujuh bulan Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya 19 April 2021, pukul 6 pagi lebih 21 menit waktu setempat. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia dengan berat badan 3,84 kg. Sama halnya dengan putri pertamanya Siti Afia, anak kedua Siti Nurhaliza ini pun diperoleh melalui proses kelahiran IVF. Melalui unggahannya, penyanyi Malaysia berusia 42 tahun ini juga memberi keterangan bahwa baik ia maupun sang bayi berada dalam kondisi sehat. Meski berasal dari negeri tetangga, kesuksesan menyanyi Siti Nurhaliza juga terdengar di Indonesia. Dan berikut profil lengkap Siti Nurhaliza yang kini menjadi ibu dua anak tersebut. Datin Sri Siti Nurhaliza, binti Tarudin atau Siti Nurhaliza, merupakan penyanyi kelahiran kampung Awah, Temerloh, Paham, Malaysia pada 11 Januari 1979 lalu. Istri dari Dato Sri Khalid, ini merupakan putri dari pasangan Tarudin Ismail dan Salmah Bakhit. Meski kini sukses menjadi seorang diva, siapa sangka bahwa dulunya Siti Nurhaliza justru bercita-cita menjadi seorang poluan mengikuti jejak ayahnya yang saat itu berprofesi sebagai polisi. Namun karena sejak kecil ia sudah kerap mengikuti kompetisi menyanyi, maka tak heran jika di kemudian hari Siti Nurhaliza memutuskan untuk mendalami kemampuan tarik suaranya. Unggahan kabar Siti Nurhaliza tentang kelahiran anak keduanya tak hanya disambut meriah oleh penggemarnya di negeri jiran, tapi juga warganet Indonesia. Hal ini tentu tidak mengherankan karena Siti Nurhaliza telah dikenal di industri musik Indonesia ketika kisah hidupnya muncul dalam salah satu majalah Oskota tahun 1997 lalu. Namanya semakin dikenal di tanah air setelah album keduanya bertajuk Betapa Kucinta Padamu resmi dirilis. Lagu-lagunya mulai dari Percayalah, Nirmalah, serta Cindai tentu bukanlah hal yang asing didengar di Indonesia kala itu. Usai kelahiran anak keduanya ini, melalui unggahan di Instagram, Siti Nurhaliza mengaku akan fokus pada kesehatan sang bayi terlebih dahulu. Selain itu, Siti Nurhaliza juga mengucapkan terima kasih atas segala doa yang telah dipanjatkan warganet. Terima kasih telah menonton!